Di MRT bikin Ahok Anies Kejang, penulis Manuel Mawengkang Rakyat Indonesia bersama-sama betul-betul girang Dan riang gembira menjemput rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo di MRT buatan Ahok Hari ini, kita sama-sama gembira Bagaimana melihat Pak Jokowi menerima pecundang Prabowo? Dan bukan hanya Jokowi yang gembira, tapi Prabowo juga sepertinya girang disambut oleh Jokowi Pertemuan tidak dilakukan di istana ataupun hembalang Tidak perlu ada rekonsiliasi di pihak manapun Mereka berdua lepas identitas Rekonsiliasi itu di MRT Artinya, ada dinamika yang dipertontonkan Dari sini, kita melihat bagaimana Jokowi benar-benar ingin melihat Bahwa musuh mereka bersama adalah kaum radikalis yang memusuhi Ahok Pesan cantik ini dibawakan oleh Jokowi sambil Prabowo ada di dalamnya Untuk posisi Jokowi, kita sudah paham betul bahwa seorang muslim taat yang baik ini Memiliki niat baik dan menyatakan bahwa Sebuah pesan yang rahmatan lil alamin damai di bumi untuk seluruh umat Pesan kuat Jokowi ini memberitahu kita bahwa Musuh kita adalah mereka yang menginginkan chaos dan ingin membuat Indonesia hancur Mulai dari Jakarta dengan keberadaan si kokoh yang pernah bicara di balai kota Presiden Jokowi ingin memetakan dan menyatakan musuhnya melalui cara-cara yang sangat unik Tanpa harus berkata-kata, Jokowi memberitahu Jokowi memberitahu melalui gerakan politiknya Dengan membungkam mulutnya secara inisiatif Jokowi bungkam dan tak bicara Dia berbicara melalui gerak tubuh Melihat Pak Jokowi, saya melihat bagaimana kekayaan dari bahasa Bahasa itu bukan hanya berbicara mengenai kata-kata Seperti yang sering dibicarakan oleh Prabowo Dan ketika Prabowo mengatakan bahwa dirinya anti-radikalisme Kenyataannya radikalisme ada di belakangnya Ketika Prabowo sebut dia menang, ternyata dia kalah Kata-kata yang terucap dari bibir mulut Prabowo ternyata kalah Dengan kata-kata yang disampaikan dalam gerak tubuh Jokowi Secara makrokosmos dan mikrokosmos Jokowi mempertontonkan keutuhan dirinya sebagai manusia Dimana manusia tak hanya dilihat dari mulutnya saja Tapi manusia dilihat dari kata-katanya juga Dengan pertemuan Pak Jokowi dan Prabowo di MRT Bikinan Ahok Saya menemukan satu hal yang menarik Saya melihat bagaimana interpretasi Jokowi terhadap melawan radikalisme Yang merongrong di NKRI Ini sangatlah nyata Para pendukung Prabowo langsung mendadak ramai di Twitter Bandut-bandut mulai berkoar Mereka elit dari ikan pepes pun mulai menangis Bahkan si elit pepes mengatakan bahwa air mata tidak berhenti Air mata kebencian ternyata selama ini yang didukung ada di sebelah Jokowi Di MRT Bikinan Ahok Benar-benar pesan Jokowi berhasil menarik, menyeret dan membuat Prabowo harus ikut ke dalamnya Bahkan sebuah sebutan cebong dan kampret pun sudah ditiadakan Semua sirna Maka yang tersisa adalah cebong dan kampret di diri nyata Mereka para pendukung Prabowo Mulai ketakutan melihat bagaimana Jokowi memberi pesan Naik MRT Bikinan Ahok Untuk berbicara rekonsiliasi Mempertontonkan sebuah pesan penting Artinya mungkin saja hanya Ahok yang bisa mendamaikan kedua orang ini Dengan pertemuan di MRT antara Jokowi dan Prabowo Kita melihat bagaimana pesan yang tidak terlihat dipertontonkan oleh Pak Jokowi Dan Pak Jokowi benar-benar sangat cetas Dia adalah pecatur politik yang memiliki pergerakan sangat cantik Jokowi dan Prabowo sama-sama permalukan Anis Kenapa? Karena mereka tak bertemu di bambu bikinan Anis yang jelek itu Ketika dia menggerakkan satu bidak ternyata dia sedang mempersatakan bidak lain Untuk menyerang dan memberikan kejutan tak terbayangkan Serang kejutan tanpa bayangan ini memperhatikan kepada publik bahwa Jokowi Benar-benar memiliki niat untuk menghancurkan radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia Bahkan dia berhasil merangkul Prabowo untuk melawan radikalisme dan terorisme Dengan keberadaan MRT Bikinan Ahok Jadi mari kita sambut bagaimana Jokowi berhasil menakuk Prabowo Dan mengangkat Prabowo berada di sisi Jokowi Jokowi Ahok berhasil memenangkan dan menenangkan hati Prabowo Ini adalah sebuah kemenangan yang tidak sombong Jadi benar-benar luar biasa Dia berhasil menakuk tanpa rasa sakit Dan ini adalah hal kejutan yang tidak semua orang bisa kerjakan Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Ahok Hai Prabowo, datang ke sini Kami ajarkan kepada kamu untuk melawan radikalisme dan juga terorisme Mari kita bersama-sama membantai pengasong anti-Pacasila Puji Tuhan untuk kebaikan Ahok Begitulah, kura-kura